itu saya yang kebelah ini tapi kebelah ini oke, ya ini dua kali tapi kebelah ini wah ini wah selamat menikmati halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali ya para sobat-sobat satu kubi di sini kita akan cari bahan bonsai ini di area makam makam yang sudah gak kerawat banget mudah-mudahan kita bisa menemui nemu bahan bonsai apa aja lah sebuah koleksi ini ada lam tanah ya atau sering kalau di jawa itu ada yang bilang puyengan putri malu juga ada putri malu yang badang merah banyak di sini tapi kita menari yang bonggulnya besar itu di depan juga ada lam tanah ini yang kuning lam tanah kuning ini kalau sudah jadi bonsai tumbuh bagus berbunga itu bagus banget tapi bonggulnya masih terlalu kecil jadi ini kita tidak ambil ya disitu juga banyak tuh ini bisa disambung-sambung ya warna merah pink putih juga ada jadi satu tang kebatang bisa disambung-sambung dengan berbagai warna oke kita terus cari bahan bonsai di lakan kosong atau tanah kuburannya tanah makam mudah-mudahan kita dapat motif yang bagus oke dan bantu subscribe teman-teman untuk agar kita bisa-bisa sharing ya seputar tanaman hiasan bonsai ini ya mungkin kalau di pot ini bagus enggak tahu kalau ada yang tahu ini benar apa bisa tulis di kolom penantarnya bagus banget tuh warnanya merah mudah oke ikuti kita terus bantu lagi komen dan subscribe-nya untuk biar kita bisa sama-sama belajar sama-sama tukar pengalaman tukar bonsai kita akan cari siapa tahu ada bahan bonsai yang bagus disini oke teman-teman kita menemukan lagi disini kayak habitatnya ya ini tambat sapi banyak sama putri malu nih banyak banget tapi masih kecil-kecil batangnya ini yang batang merah itu dapat yang bagus motif istimewa udah kayak bonsai disini lurus-lurus nih wah ini juga bagus wah ini juga bagus tuh sayang kebelahi api tapi kebelahi nih istimewa 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 sidak gurih sidak gurih oke kita akan cari lagi nah itu ini bagus rumah lurus pirang batang nanti kita coba tanam ya syukur jadi semua kalau kan jadi ada opsi ada opsi lainnya kalau cuma ngambilnya satu kan satu mati ya ini masih percobaan nanti keklo aku bisa nanamnya kita cari lagi disini banyak banget habitatnya disini lantana yang pink oh iya kita ambil syukur bonggolnya gede ya sekalian buat ini oke dapat lantana yang pink misalnya kita belum punya yang pink jadi kita akan ambil buat bibit untuk sambung wah yang bener si bener si bener nanti pak emang bener kan merah oh ini kuning emang yang yang kuning kan ininya merah ini sama kalau yang kuning ininya oran bagus kan oke sekian pebulan kita hari ini disini banyak banget sebenarnya bahan-bahan bonsai tapi waktunya udah sore itu matahari udah mau terbenam waktunya kita pulang oke sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk selalu update video dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati